What's up basketball fans, welcome back to Time Out Amin Dan sebelum kita mulai habis di Time Out Hari ini, Ko Roki mau saya thank you so much Untuk semua kemarin yang sudah ikut latihan bareng Bersama Ko Roki dan juga Jaren Kram di Surabaya I had so much fun Semoga kemarin yang ikut latihan mendapatkan ilmu baru juga And of course, ternyata ada beberapa anak SMP di Surabaya Jago-jago banget Dan ini membuat Ko Roki semakin pengen nih Pindah ke Surabaya Untuk mencari talent-talent baru dari level SMP SMA dan juga kuliahan Siapa tau kalian punya rekomendasi Nama yang bisa diliput di Surabaya Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah juga Dan kalau Ko Roki bisa pindah ke Surabaya Siapa tau kita bisa bikin weekly pickup game di Surabaya Kayaknya bakal seru banget ya Jadi doakan saja Time Out, geng Nah sekarang kita akan masuk nih ke episode Time Out hari ini Seperti biasa kita akan mulai dari NBA terlebih dahulu Di NBA ini dikabarkan mereka itu mendapatkan feedback yang negatif nih Untuk memulai season mereka saat tanggal 22 Desember nanti Jadi kan NBA itu initial propose-nya adalah mulai 22 Desember Training camp-nya tanggal 1 Desember Dan juga akan memulai ataupun akan memainkan 72 pertandingan nantinya Nah dari owners ini kayaknya ada masalah tentang persiapan tim mereka Kalau kita tau NBA draft itu akan mulai tanggal 18 November Dan kalau memang 1 Desember sudah mulai training camp Jadi free agency ini harus mulai secepat mungkin setelah draft night Nah itu yang akan menjadi concern untuk para owners Mungkin mereka nggak akan punya waktu untuk Pemain, nego-nego dengan para pemain Dan dikabarkan katanya ada beberapa tim mungkin udah nego kali Dengan pemain-pemain yang free agent sekarang ini Jadi itu adalah concernnya kok dari para owners Sedangkan kalau dari para pemain Mungkin main concernnya ada beberapa tim Yang memang bermain sampai late post season ini Mungkin mereka memikirkan tentang kesehatan pemain-pemainnya juga Dan juga mungkin mereka mikir Wah ini kayak apa? Off season-nya pendek banget Takutnya mereka mungkin takut cedera Jadi para pemain itu dan owners kayaknya Lebih prefer untuk mulai NBA seasonnya lagi tanggal 18 Januari nanti Dan memainkan sekitar 50 pertandingan Tapi nggak boleh lupa Kalau pemain-pemain ini pastinya nanti akan terkena potongan gaji Karena mereka tidak akan bermain secara full Tapi belum tau sebenernya bagaimana responnya para pemain ini Tentang gajinya kalau dipotong nanti Tapi tanggal 6 November Ini akan menjadi key date untuk NBA nantinya Ini tampaknya akan menjadi negosiasi terakhir Kalau setau gue ya Tapi kalau gue salah kalian bisa koreksi di bawah Antara NBA dan juga NBA Player Association Jadi tanggal 6 ini akan ditentukan nih Kira-kira mau mulai NBA season-nya kapan Kalau tidak ditemukan jalan tengah Untuk tanggal 6 November nanti Kita takutnya sih akan terjadi lockout di NBA Wah kalau lockout sih gue akan sedih banget Karena gue udah nungguin banget nih Season baru di NBA tahun 2020-2021 Karena menurut gue ini akan menjadi season yang seru juga Karena akan ada beberapa perpindahan pemain Mungkin nanti saat free agency Jadi kita harapkan sih gak akan lockout ya Kalau lockout waduh kita gak ada tontonan lagi nih nantinya So nanti kita akan update lagi Mungkin sekitar tanggal 7 November Indonesia Berarti ya saat mereka mungkin sudah memiliki Kesepakatan baru nantinya Kita doakan saja jangan sampai lockout Please 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 Oke itu dari NBA Sekarang gue punya beberapa rumor dari NBA juga Dimana yang pertama adalah Gordon Hayward Katanya diminati oleh Portland Trailblazers Dan mereka sudah menyiapkan paket nih Untuk Gordon Hayward Yaitu dengan mengirim Rodney Hood Trevor Ariza Dan juga Zach Collins Oke Portland Trailblazers jelas Mereka ingin compete di Western Conference Dia musim lalu itu kalah ya di first round Langsung sama Los Angeles Lakers Jadi championship window nya mereka juga gak terlalu panjang banget Damian Ler dan CJ McCollum juga mungkin pengen menang sekarang Mereka ingin memberikan yang terbaik juga Saat mereka lagi masa-masa prime ya ini Saat ini di NBA Jadi mendatangkan Gordon Hayward Jelas makes sense Untuk Portland Trailblazers Dan mereka gak harus give up too much Kalau mereka memberikannya Trevor Ariza Yang sudah lumayan tua Lalu juga Rodney Hood Yang up and down Dan juga sering cedera Zach Collins juga mesti melalui cedera Dan juga potensinya kayak belum terlihat banget Walaupun he's very athletic Dan juga yang pasti mas ganteng banget Yang ini si Zach Collins And of course Dia juga agresif banget untuk defense But Kalau menurut gue Untuk Boston Celtics I don't think this is a good idea Untuk nge-trade Gordon Hayward Dengan tiga pemain ini Kalau gue sih Masih mendingan fokus Kalau gue jadi Boston Celtics Ke Indiana Pacers I think Kalau Celtics bisa mendapatkan seorang Miles Turner Untuk Gordon Hayward I think itu lebih win-win Ini ya Lebih win-win solution Kayaknya untuk dua tim tersebut Kalau menurut kalian bagaimana Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Gue tunggu nanti pendapat kalian Itu untuk Portland And also Boston Celtics Sekarang kita pindah ke Tim favoritnya Banyak sekali fans basket Indonesia Yaitu Golden State Warriors Golden State Warriors itu tiap hari Kayak ada beritanya terus Kalau gue liat-liat Dan sekarang ini ada dua trade rumor Yang memang sedang dikaitkan Dengan Golden State Warriors Dan yang pertama Bikin gue surprise Ternyata gue baru baca Kayaknya tadi pagi sih Dimana katanya Ben Simmons Dan Al Horvath Itu bisa aja ditukar Dengan Andrew Wiggins Dan juga number two overall pick Yang mereka di musim ini Ataupun di tahun ini Dan itu menurut gue surprising banget Karena menurut gue kayaknya Yang pertama kali ada di otak gue adalah Kayak Ben Simmons gak cocoknya Kayak main di Golden State Warriors Karena kita tahu Biasanya tuh Timnya Warriors itu Dibuild dengan shooters Kita tahu Mereka kan nembak three point Kapanpun Green light dari Steve Kerr Boleh gitu Jadi kalau Ben Simmonsnya open Dia gak pernah ini nembak gitu Akan membuat Timnya Warriors kesulitan Apalagi kita tahu juga Warriors Gak ada big men yang solid banget Untuk mendapatkan rebound Jadi mereka bener-bener Depends on their shooting percentage Jadi kalau ada seorang Ben Simmons Menurut gue tuh agak susah Untuk bisa Masuk ke permainannya Golden State Warriors Walaupun Al Horford Menarik menurut gue Dia pemain yang lumayan Versatile menurut gue kan Walaupun dia memang Performancenya Sedikit turun di Philly Tapi mungkin aja Bisa alive again Kalau dia memiliki Environment yang baru Dan juga mungkin lebih cocok Permainannya Gue yakin Al Horford masih bisa bagus Dimana dia A great passing big man Dimana dia bisa mencari Shooter-shooter Jadi dia bisa main di post area Dia mencari shooter-shooter Golan Simmons I think Kalau Al Horford mungkin bisa cocok Tapi kalau Ben Simmons Hmm Itu menarik sih menurut gue Interesting untuk memikirkan Tapi menurut gue sih Kayak agak susah ya Untuk deal ini terjadi Dan juga untuk Sixers Gue gak tahu kenapa Kalau mereka mau mendapatkan Seorang Andrew Wiggins Mungkin mereka lebih ngebut Sama number two pick Dari Andrew Wiggins Karena Andrew Wiggins pun Ya kita tahu Up and down juga Dan dia juga masih belum bisa Memenuhi potensinya dia But You never know In the NBA Sering sekali terjadi surprise Jadi kita tunggu aja Untuk trade rumor yang ini Tapi menurut gue Yang lebih make sense Adalah trade rumor Yang kedua ini Yaitu Golden State Warriors Tertarik untuk mendatangkan Seorang Kelly Oubre Jr Kenapa gue bilang ini Lebih menarik Karena memang Kelly Oubre Menurut gue ya Game nya lebih fitting Dengan caranya si Golden State bermain Dimana dia juga Gak suka nembak 3 point shot Sangat crafty Shifty guard banget Dan ini bisa aja Main jadi small forward I would love to see that Starting line up Staff Curry Clay Thompson Kelly Oubre Jr Draymond Green And of course One big Nanti gue gak tau Siapa big nya mereka I think that's gonna be Very interesting Untuk Golden State Warriors Karena kita tahu Mereka juga pengen konten For a championship again And of course Kelly Oubre juga nih Bonusnya adalah Walaupun dia memang Fan cedera nih Tsunami Papi Kalau gak salah Nick name nya Dia memang walaupun cedera Tapi he is coming off His best career season Bersama Phoenix Suns Yaitu 18,7 point per game 6,4 rebound per game And of course 35% Dari 3 point line So that's a great stat That's for Kelly Oubre Dan gue harapkan Actually trade ini terjadi I think that's gonna be interesting Dan dia punya kontrak Sisa 1 tahun 14,3 juta US dollar Belum tau apakah Phoenix Suns Akan tertarik untuk menawarkan Dia extension atau tidak Kalau dia tidak menawarkan extension Most likely mungkin Mereka akan mencari Tim yang mau nge-trade Untuk Kelly Oubre Agar dia gak kehilangan Dengan tangan kosong So I love Kelly Oubre's game Hopefully Si bisa pindah ke Goal Seyeworth I think that's gonna be fun to watch Itulah berita-berita dari NBA hari ini Dan sekarang gue ingin share Kita tau lagi ada beberapa jersey Yang udah di-league fotonya Untuk City Edition yang next year Dan satu jersey yang menurut gue Juga keren dan sangat klasik sekali Desainnya adalah San Antonio Spurs Wah gila ini warnanya Warna Spurs banget ya Tahun 90-an mungkin Ini keren banget menurut gue Untuk jerseynya San Antonio Spurs Dan satu lagi adalah Jersinya Memphis Grizzlies Ini juga retro banget Ini jamannya Memphis dulu Ada Paul Gasol Stromile Swift Dan mungkin Wesley Persen juga Dan ini mungkin jamannya Ada aja Jason Williams juga Jadi Memphis Grizzlies Ini menurut gue Sangat klasik Dua jersey ini Gue cinta banget sih Pas liat ini Wah semoga aja Di Indonesia dijual ya Mesti mendatang Biar kita bisa beli Dan unboxing Ntar di time out Tapi yang pasti Terakhir ini gue mau share Dua tahun yang lalu Salah satu pemain Yang paling favorit banget Di NBA Oleh semua fans NBA Yaitu Derrick Rose Yang sempat mencetak 50 poin Saat melawan Utah Jazz Ini menurut gue adalah Salah satu momen Yang sangat mengharukan sekali Di karirnya Derrick Rose Disitu dia berhasil mencetak 50 poin Saat dia bermain Bersama Minnesota Timberwolf Gue yakin Para fansnya Derrick Rose Pasti paling terkesan banget Dengan momen ini Di karirnya Derrick Rose juga nih Oke Itu Beberapa foto Dan juga video yang gue ingin share Sekarang kita pindah Ke draft profile Ini pemain sudah di request Cukup banyak Sama subscribers gue Yaitu Kyra Lewis Jr Dan merupakan seorang point guard Dari University of Alabama Tingginya sekitar 6 foot 3 Ini kalau gue baca Dia ini memiliki shooting yang bagus Sangat reliable sekali Jump shotnya Dan yang pasti Dia ini one of the quickest players Salah satu pemain yang paling cepat Katanya di draft kelas kali ini Dia bener-bener bisa ganti direction Atau speednya dia Kapan aja Agresif sekali Saat melakukan drive Dan juga sangat crafty At the rim Dan yang pasti Dia kalau lagi di open court Nothing can stop him Menurut gue itu Karena memang speednya Luar biasa sekali Nah Dia ini memang punya kelebihan Untuk speednya dia Dimana juga membantu Dengan neurostepnya dia Dan juga katanya Soft touch banget Untuk floatersnya Dimana dia averagenya Mesti melalui ada 18,5 point per game Dan 5,2 assist per game Weaknessnya Jelas pasti ada Dari pertama kali gue lihat Videonya pun dia itu memang Agak kurus Kayaknya kurang muscle Kurang banyak Jadi memang weaknessnya adalah Dia gak begitu suka main physical Dan juga powernya kurang Jadi nanti mungkin di NBA gue yakin lah Dengan program fitnessnya disana Pasti yang luar biasa Pasti dia nanti bisa build musclenya dia Dan akan lebih bagus lagi Dan juga katanya Permainannya dia gak terlalu konsisten Dan juga defensive fundamentalnya Kurang bagus Tapi overall Dia is a great prospect Dan dia itu katanya Diprojected untuk Bisa mid first round Ataupun late first round Nantinya Kok gue baca Ada yang bilang Dia mirip Darius Garland Ada yang mirip Dennis Schroeder Ada yang mirip Lou Williams Tapi gue gak tau kenapa Pas gue liat game-nya dia Gue tuh bilang Dia miripnya sama Shia Gilgis Alexander Dari buildnya Bentukannya Gaya dia dribble Gak tau ya Gue ngerasa feeling gue tuh Dia mirip banget Sama Shia Gilgis Alexander Dan posisinya sama juga kan Point guard So kalo menurut kalian Kira-kira dia Game comparisonnya ke siapa Kan bisa tulis aja Di comment section di bawah juga Tapi yang pasti Kalo dilihat dari kebutuhan tim Sacramento Kings Mungkin butuh dia Tapi Kalo best destination Untuk Kyra Lewis Junior ini Gue harapkan dia ke Philadelphia 76ers Jadi Philadelphia 76ers ini Gak punya point guard yang solid Kecuali Ben Simmons Dan musim lalu pun Yang bisa average Sekitar 4 asis Per game itu Hanyalah Ben Simmons Dan juga Al Horford Yang sudah kita bahas Untuk ke Golden State Warriors Jadi Kyra Lewis Junior ini Bisa menjadi pemain Yang berpotensi Untuk bisa berkontribusi Juga untuk Philadelphia 76ers Siapa tau Doc Rivers Kangen juga dengan Shia Mungkin dia dulu nyesel Nge-trade Shia Gilgis Alexander Dia bisa ambil nih Yang mirip dengan Shia Gilgis Alexander Menurut gue Dalam dirinya Kyra Lewis Junior I think he's gonna be A good-good player Nantinya di NBA Oke Itu dari Draft Profile Besok kita akan membahas Pemain rookie Ataupun calon rookie Yang berbeda lagi nantinya Sekarang time out Geng Gue belum ada berita lokal Jujur aja Gue tau memang Sedang banyak sekali Rumor-rumor yang beredar Di social media Kemain udah banyak banget Yang DM gue Dan juga udah banyak banget Yang nge-tag gue Tapi Kadang-kadang banyak banget Yang bikin konten rumor itu Jadi kayak gue akan Berhentikan dulu Di time out Gue mungkin nanti akan Membahasnya Mungkin breaking news Bisa aja nanti Kalau misalkan memang Pemain itu udah deal Dengan tim barunya Nanti kita bisa review Mungkin Kenapa dia milih tim tersebut Kira-kira Gimana akan cocoknya Dengan fit Dengan tim tersebut Itu ada yang Lebih menarik nantinya Jadi Gue gak akan membahas rumor lagi Jadi nanti bersabarnya dulu ya Time out geng Semoga aja Beberapa pemain ini Akan deal dengan cepat Untuk tim barunya Mungkin Gue rasa Akan mulai deal-dealannya Mungkin bulan Bulan ini Akhir bulan lah Mungkin akhir bulan November Mungkin udah ada Itu akan keliatan Beberapa tim yang akan Lakukan deal secara resmi sih Oke Itu aja Sekarang kita akan masuk ke Q&A Terlebih dahulu Sebelum kita udahan Pertanyaan pertama Datang dari Ed Faris Mahriza Nih pertanyaannya adalah Kalau IBL Ngebuka daftar pemain yang Free agent Ke publik Setuju gak kok Jelas lah kita semua Akan setuju Kalau memang dibuka ke publik Karena menurut gue ini adalah Salah satu elemen Yang sangat menarik sekali Dan kita sebagai fans basket Jelas Akan selalu Apa ya Menanya-nanyakan Kira-kira siapa yang musim depan ini Akan jadi free agent ya Kira-kira Saat mereka jadi free agent Kita pasti kayak nungguin beritanya juga ya Kira-kira dia akan dikaitkan Ketimane Kira-kira dia tertarik kemana Kira-kira nanti Cocoknya di tahun depan Kemana gitu Jadi banyak hal sekali Yang kita Kalau ada seorang free agent Kita akan cari tau beritanya Kita akan excited banget Pas kita tau dia pindah ke klub mana Jadi menimbulkan rasa Mau tau Itu sih menurut gue sih Kalau memang kita bisa tau Ataupun statusnya para pemain free agent ini Bisa ketahuan sih Jadi itu yang membuat Liganya semakin menarik Dan juga fansnya semakin Excited Dan semakin kepo Menurut gue sih Itu Kenapa Ini penting sih menurut gue Tapi Kalau di Indonesia Ya gue belum tau Kapan bisa terjadi hal ini Mungkin masih jangka panjang Kalian gak Sekarang-sekarang ini Tapi jelas Harapan gue adalah Kedepannya Untuk salary Ada salary cap Kita bisa tau Gaji pemain berapa Dan juga yang pasti Kita bisa tau Siapa yang akan jadi free agent Kontraknya habis kapan Dan i think that's The next step Untuk basket Indonesia Bisa maju ke depannya Oke thank you so much At Faris Mahariza Untuk pertanyaannya And the second one Ada dari At danedra.moco Kocyo Abraham Wenas Kelly Purwanto Dan Daniel Wenas Kumpul-kumpul Memang ada apaan sih Jadi ini memang Gue dapet banyak juga Tekan yang nanyain Kak Kelly mau ke Louvre ya Kayaknya mau ke Louvre ya nih Gue belum bisa ngomongin Apa-apa sebenernya Tapi Kalau gue mau kasih informasi Ke kalian semua aja Setahu gue itu Memang pemain-pemainnya Amartah Hang Tua itu Kebanyakan adalah Seorang free agent Kecuali Abraham Wenas Dan juga Steven Neno Jadi Kalau gue denger adalah Manajemennya Hang Tua Tapi pengen resign Semuanya Kalau bisa I think they like that team They like Semua komposisi Pemainnya mereka Jadi mereka gak mencoba Untuk resign semuanya Dan itu Masih belum ada update juga Gue nanti Kalau memang Udah deal semuanya Pasti gue akan kasih tau Kalian semua Tapi kalau untuk Kelly Ini memang kayak Special case Editing sama Daniel Wenas Sekalian tau semua Maksudnya temen baik Jadi Biasalah Padahal lagi bikin konten bareng aja Kemarin juga Abraham Wenas Bikin konten bareng dengan Cio Itu juga Memang instastory-nya Dibikin agar menarik aja Itu aja kok guys Karena Cio sekarang Jadi rebutan Mungkin 3 tim Kali yang rebutan Cio Gue denger-dengar seperti itu Tapi Jadi kita tunggu aja Kira-kira Cio ini Akan berlabuh Kemana berikutnya Lalu juga Daniel Wenas Gue tau apa Kalau rumornya Rumornya gue udah denger juga Tentang Daniel Wenas Dan juga tentang Kelly Purwanto Tapi nanti kita akan bahas Kalau mereka semua sudah resmi ya So guys Itu aja Untuk timeoutnya hari ini Thank you so much guys Yang sudah menonton hari ini Timeout geng Jangan lupa Timeout geng Seperti biasa Like, comment Dan juga untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace Peace Terima kasih.